kebangkitan badan, kehidupan kekal, amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Bapak kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Salam Putri Allah Bapak, Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Mempelai Allah, Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu, amin. Peristiwa mulia kedua, Yesus naik ke surga. Bapak kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin Terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santa Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu, amin Peristiwa mulia ketiga, Ruh Kudus turun atas para rasul Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef Sekarang dan selama lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu, amin Peristiwa mulia keempat Maria diangkat ke surga Bapak kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Peristiwa mulia kelima, Maria, lima kotai di surga. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan, Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama lamanya. Ya Yesus yang baik. Ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Doa untuk para imam, Bapak yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas imam-imam yang telah kau berikan untuk mendampingi kami umatmu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umatmu. Jadikanlah mereka garam yang dapat menindungi hidup kami dari kebusukan dan kehancuran. Jadikanlah pula mereka terang yang dengan perkataan dan perbuatan memancarkan terangmu sendiri kepada orang-orang yang sedang diliputi kegelapan. Semoga karyam mereka kau karuniai hasil yang membahagiakan. Bapak yang penuh kasih, sudilah melindungi para imam kami. Khususnya Romo Albertus Hendaryono PR Romo Stanislaus Sutopanitro PR Romo Antonius Suyadi PR Romo Alusius Hadi Nugroho PR Romo Petrus Tunjun Kesuma PR Romo Yohanes Raditio Wisnu Wicaksono PR Romo Stefanos Tino Dwi Prasetyo PR Dari bahaya-bahaya yang mengilini mereka, laksana singa yang mengaum-aum mencari mangsa. Kuatkanlah mereka bila mengalami kesulitan dalam panggilan. Dan bila ada imammu yang ragu-ragu akan panggilannya, sudilah engkau datang meneguhkannya. Bila ada yang mengalami kesulitan berat, sudilah engkau datang memberikan kekuatan. Janganlah engkau melupakan imam-imammu yang karena kelemahan manusiawinya tidak setia pada panggilannya. Bimbinglah mereka kembali ke jalan yang telah kau pilih dan kau tentukan bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang memilih jalan lain, sudilah engkau tetap memberkatinya. Karena mereka pun tetap anakmu. Semoga mereka tetap dapat hidup sebagai orang beriman dan bekerja giat di tengah jemaatmu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin. Saudara-saudari terkasih, doa rosario dan doa para imam telah selesai. Terima kasih atas kebersamaannya dalam berdoa. Tuhan memberkat. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan bersyukur Tuhan roh kudus bersamamu dan bersama rohmu Oma dan Opa, Ibu dan Bapak Saudara-saudari, teman-teman muda serta anak-anak yang dikasih Tuhan Selamat sore semuanya Selamat sore semua Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berlimpah berkat Pada kesempatan sore hari ini ini Ekaristi pertama yang tanpa bela rasa Betul ya Semoga tetap semuanya berjaga dalam protokol kesehatan dan saya juga ingin menyapa Saudara dan saudari kita yang mengikuti Ekaristi secara live streaming melalui channel MNC Marilah kita membawa ungkapan syukur kita pada hari Minggu Biasa ke-19 Kita bawa juga wujud-wujud dan doa-doa kita Intensi yang tadi sudah ditayangkan dan kita doakan bersama Kita juga bawa wujud-wujud pribadi kita keluarga kita dan komunitas kita Sekarang marilah kita pertama-tama hadir di hadapan Tuhan merebahkan diri menyesali segala dosa dan kelemahan kita agar kita sungguh layak dan pantas merayakan misteri suci ini Saya mengaku Kepadalah yang Maha Kuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada Saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal Amin Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan Kami memuji dikau Kami meluhurkan dikau Kami menyembah dikau Kami memuliakan dikau Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar Ya Tuhan Allah Raja Surgawi Allah Bapak yang Maha Kuasa Ya Tuhan Yesus Kristus Putera yang Tunggal Ya Tuhan Allah Anak Demba Allah Putera Bapak Engkau yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Engkau yang menghapus dosa dunia Kabulkanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi Bapak Kasihanilah kami Engkau yang menghapus dosa dunia Hanya Engkau lah Tuhan Hanya Engkau lah Maha Tinggi Ya Yesus Kristus Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapak Amin Marilah berdoa Allah Bapak Pencipta Alam Semesta Engkau berkenan membangun Kerajaanmu di tengah-tengah kami Kami mohon jadikanlah kami hamba-hamba yang setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami baik dalam keluarga gereja maupun masyarakat dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Mari kita bertekun dalam firman Tuhan Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan Malam Pembebasan telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai dan menjadi berbesar hati Maka inilah yang menjadi harapan umatmu yakni keselamatan orang benar dan kebinasaan para musuh sebab dengan satu tindakan yang sama engkau telah menghukum para lawan dan serentak memuliakan kami setelah kami kau panggil kepadamu diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan kurban dan dengan sehati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini orang-orang suci akan sama-sama ambil bagian baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya dan dalam pada itu mereka sudah mulai mendengungkan lagu-lagu pujian para leluhur demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya berbahagialah bahasa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya bersorak-sorailah dalam Tuhan hai orang-orang benar sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur berbahagialah bangsa yang alahnya Tuhan suku suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa kepada mereka yang berharap akan kasih setianya ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya bacaan dari surat kepada orang Ibrani saudara-saudara iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita karena iman Abraham taat ketika dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yaakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri karena iman pula Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia yakin bahwa dia yang memberikan janji itu setia itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya demikianlah sabda Tuhan terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas Muliakanlah Tuhan Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Janganlah takut hai kamu kawanan kecil Karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya Jualah segala milikmu dan berilah sedekah Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua Suatu harta di surga yang tidak akan habis Yang tidak dapat didekati pencuri Dan yang tidak dirusak nengat Karena di mana hartamu berada Di situ juga hatimu berada Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan Supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu Segera dibuka pintu baginya Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang Sesungguhnya aku berkata kepadamu Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan Dan ia akan datang melayani mereka Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari Dan mendapati mereka berbuat demikian Maka berbahagialah mereka Tetapi ketahuilah ini Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Hendaklah kamu juga siap sedia Karena putra manusia datang pada saat yang tidak kamu duga Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Sebelum saya memulai permenungan pada sore hari ini Saya ingin bertanya kepada Anda semua Baik yang hadir di gereja Maupun yang mengikuti Ekaristi secara live streaming dari saluran MNC Kalau ditanya Di sekitaran kelapa gading ini kan Yang paling dominan banyak Menurut kacamata saya ya Itu yang dijual adalah bakmi Bener gak ya? Bener ya? Semua setuju pasti Pertanyaannya adalah Kalau disuruh memilih Anda lebih suka makan bakmi Yang ada di sekitaran kelapa gading ini Atau memilih Sama-sama mie juga Tetapi mie instan Saya tidak perlu menyebutkan mereknya Kalau disuruh memilih Lebih suka yang mana? Suka yang mana Pak? Dua-duanya? Ada mungkin sebagian dari kita Suka Tunggu sebentar Oke Ini tim AV-nya memang Lagi bercanda sama saya Ngomongin bakmi Karena mereka belum pernah Ditraktir bakmi sama saya Ada sebagian dari kita Mungkin lebih memilih Modelan makan bakmi Yang ada di sekitaran kelapa gading Atau di tempat lain Artinya Ya harus Kelihatan Diolah Dimasak Dan lain sebagainya Tetapi mungkin sebagian dari kita Suka model mie yang Instant Kalau dilihat dari prosesnya Mungkin Lebih cepat yang instant Sama juga mie instant Jadi cepat Cepat saji Cepat dibuat Cepat dinikmati Dan dari sisi Baunya Mungkin lebih menggoda Mie yang produk instant Itu ya Kemarin ada Perbincangan saya dengan Frater dan beberapa Teman yang lain Kalau kita yang pada umumnya Sehat Sampai ditawari Mie instant Dan tidak selera Menurut Atau konon ceritanya Berarti sedang sakit Yang sakit saja Masih bisa menikmati Mie instant Dengan aroma yang Begitu Menyentuh hati Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih Soal pilihan bakmi Saya serahkan kepada Anda Semua ya Saya tidak memaksa Mau pilih yang bakmi Model yang ada Di sekitaran Kelapa Gading Dengan segala macam Merek-mereknya ya Atau juga Mie instant Juga dengan segala macam Merek-mereknya Hari ini kita mendengarkan Bacaan-bacaan Di Ekaristi Minggu Biasa Ke 19 Ada satu kata Yang muncul Dan itu Kerap Diulang Terutama juga Kalau melihat Bacaan Injil Yang versi panjang Jadi ini ada dua Bacaan keduanya Ada yang versi panjang Bacaan Injilnya Ada yang versi panjang Tetapi tadi Lektornya Dan saya sudah Sepakat Kita membaca Yang versi pendek Dengan harapan Umat Di hadapan Yang penting Yang penting Menjadi keutamaan Bisa 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 jadi Yang baik Yang baik Mau ada tuannya Sesuatu yang baik Apakah 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 Karena memang Dorongan dari Dalam diri kita Kecintaan Dan kesetiaan Kita kepada Tuhan Atau Sebetulnya Kita punya Hidden agenda Tidak Saya pas Lagi setia Setianya Kalau Selalu kita Ada kalau Kalau pas lagi Hidup saya Lagi oke Lagi makmur Saya setia Romo Tapi pas lagi Terpuruk Lagi menderita Lagi kesusahan Boroboro Ngomongin setia Gambaran Hamba Yang setia Ini Juga ditunjukkan Oleh Abraham Dalam bacaan Yang kedua Abraham Menunjukkan Sikapnya Kepada Allah Dengan Setia Dan taat Di dalam Tugas Perutusan Yang diberikan Oleh Allah Kepadanya Tidak Selalu mudah Tetapi Itulah Yang menjadi Tantangan Di dalam Kehidupan Beriman Kita Hamba Yang setia Ini Juga digambarkan Di dalam Bacaan Pertama Kitab Kebijaksanaan Adalah Orang-orang Yang hidup Di hadirat Allah Orang-orang Yang hidup Di hadirat Allah Berarti Mereka Yang sungguh Setia Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang baik Bertahan Dalam Keadaan Apapun Kalau pas lagi Bahagia Tetap Melakukan Pekerjaan 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 Tuhan Kalau pas lagi Dalam Keadaan Bahaya Dalam Keadaan Kesengsaraan Dalam Keadaan Penderitaan Tetap Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Menjadi Menjadi Hamba Hamba Yang setia Lebih Panjang Prosesnya Daripada Itu Semua Maka Menjadi Pertanyaan Dalam Hati Kita Juga Di dalam Hati Saya Secara Peribadi Apakah Saya Siap Taat Dan Setia Di hadapan Tuhan Dan di hadapan Sesama Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang baik Apapun Situasi Dan Kondisinya Kadang Kita Suka Nawar Sama Tuhan Yesus Jadi Sistem Perdagangan Itu Juga Berlaku Ternyata Dalam Doa Doa Kita Kalau Pas Lagi Saya Dalam Keadaan Bahagia Saya Pokoknya Mau Pelayanan Nggak Pulang Gereja Nggak Pulang Gereja Tapi Kalau Pas Lagi Dalam Keadaan Sengsara Dalam Keadaan Terpuruk Dalam Keadaan Menderita Dan Sebagainya Kita Banyak Bikin Litani Penderitaan Kok Aku Begini Kok Aku Begitu Kok Aku Begini Kok Aku Begitu Dan Seterusnya Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Hari Ini Tuhan Yesus Mengajak Kita Sungguh Sungguh Menjadi Murid Murid Tuhan Yang Taat Dan Setia Di Dalam Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Taat Dan Setia Di Dalam Hidup Berkeluarga Dalam Pasangan Suami Istri Orang Tua Dengan Anak 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 Melakukan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dengan Setia Di Hadapan Tuhan Dan Sesama Dan Inilah Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Supaya Pada Akhirnya Kita Didapati Tetap Setia Di Dalam Perjalanan Hidup Kita Maka Di bagian Terakhir Seorang Hamba Yang Setia Itu Yang Digambarkan Dalam Bacaan Injil Tadi Mengungkapkan Doa Doanya Dan Di Dalam Doa Itu Hamba Yang Setia Mendaraskan Sebuah Syair Doa Yang Bagi Saya Sangat Menyentuh Dan Moga Moga Kita Semua Bisa Menjadi Semakin Terinspirasi Semakin Diteguhkan Di Dalam Pesiarahan Hidup Kita Begini Doa Dari Hamba Yang Setia Itu Selidiki Aku Lihat Hatiku Apakah Ku Sungguh Mengasihimu Yesus Kau Yang Maha Tahu Dan Menilah Hidupku Tak Ada Yang Tersembunyi Bagimu Telah Kulihat Kebaikan Kebaikan Yang Tak Pernah Habis Di Hidupku Ku Berjuang Sampai Akhirnya Kau Dapati Aku Tetap Setia Kau Kau Dapati Aku Tetap Setia Semoga pada Akhirnya Kita sebagai Murid-murid Tuhan Didapati oleh Tuhan 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 Tetap Setia Dalam Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Dengan Keyakinan Dan Harapan Ini Mari Kita Lanjutkan Ibadah Kita Setelah Mendengarkan Dan Meresapkan Sabda Tuhan Marilah Kita Bangkit Berdiri Memperbaharui Iman Kepercayaan Kita Aku Percaya Akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Tuhan Dengan Yesus Kristus Putra Yang Tuhan Kita Yang Dikanda Dari Rauh Kudus Dilahirkan Dari Perawan Maria Yang Menerita Sengsara Dalam Pemerintahan Konsus Kiras Disahatkan Wafat Yang Dima Kam Yang Ketua 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 Yang Mati Yang Naik Ketua 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 Dari Orang Hidup Dan Yang Mati Aku Percayakan Doa Kudus Kereja Katolik Yang Kudus Persekutuan Para Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Badan Kehidupan Ketal Amin Marilah Kita Berdoa Kepada Allah Yang Menyayangi Dan Selalu Setia Kepada Kita Marilah Berdoa Dengan Hati Yang Penuh Kepercayaan Marilah Menyampaikan Doa Doa Kita Kepadanya Bagi Gereja Membawa Terang Iman Kepada Orang Orang Yang Hatinya Masih Gelap Dan Acuh Tak Acuh Harapan Kepada Mereka Yang Putus Asa Dan Kasih Kepada Mereka Yang Saling Benci Dan Berselisih Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Para Pemimpin Dan Semua Saja Yang Bertanggung Jawab Untuk Menghidupkan Harapan Kami Akan Dunia Yang Lebih Baik Ya Bapak Semoga Para Pemimpin Dan Mereka Yang Bertanggung Jawab Atas Kehidupan Masyarakat Dituntun Oleh Roh Kudus Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pekerjaannya Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Mereka Yang Patah Semangat Oleh Percobaan Ketidak Pastian Dan Ketakutan Yang Dialami Ya Bapak Semoga Mereka Tetap Percaya Dan Berharap Pada Allah Yang Membuat Segala Sesuatu Berakhir Dengan Baik Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Mereka Yang Terdampak Pandemi Ya Bapak Semoga Mereka Yang Terdampak Pandemi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Engkau Berikan Kekuatan Untuk Bangkit Dan Dapat Menata Kembali Masa Masa Depannya Dengan Lebih Baik Lagi Semoga Pandemi Segera Berlalu Dan Kami Dapat Memuliakan Namamu Dalam Setiap Aktivitas Yang Kami Jalani Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Kita Semua Ya Bapak Semoga Kami Semua Semakin Yakin Bahwa Janji Janjimu Menuntut Keterlibatan Kami Demi Keadilan Dan Kasih Sehingga Pelayanan Kami Semakin Tekun Dalam Kehidupan Sehari Hari Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Ya Tuhan Alah Kami Kami Juga Berdoa Secara Khusus Untuk Ibu Vera Dewi Yang Telah Kau Panggil Tujuh Hari Yang Lalu Semoga Tuhan Melimpahkan Rahmat Kerahiman Dan Belas Kasih Kepadanya Dan Semoga Dia Pun Boleh Berbahagia Bersamamu Di Surga Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Tuhan Alah Kami Kami Menyadari Bahwa Engkau Mengasihi Kami Dan Selalu Menjaga Kami Kami Percaya Kepadamu Allah Kami Yang Selalu Memelihara Kami Dalam Nama Putramu Yesus Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Saudara Saudari Terkasih Kolekter Pertama Dan Kedua Dapat Dimasukkan Dalam Kotak Kolekter Yang Tersedia Di Pintu Pintu Masuk Gereja Atau Dengan Transfer Dan Melakukan Scan QR Yang Ada Di Kotak Kolekter Atau Di Masing-Masing Bangku Kolekter Kedua Diperuntukkan Bagi Pelunasan Gedung Karya Pastoral Gereja Santo Andreas Kim Taigon Yang Dapat Juga Menggunakan Mesin-mesin Edisi Yang Tersedia Di Halaman Gereja Mohon Partisipasi Umat Sekarang Marilah Kita Iringi Persiapan Persembahan Kita Dengan Menyanyikan Lagu Nomor 378 Ya Tuhan Allahku Ya Tuhan Allahku Satukan Diriku Di Dalam Putramu Yang Kurban Salih Salih Terimalah Persembahanku Kesanggupan Dan Iyanku Mengikuti Gendakmu Demi Keluhuranmu Berdoa Saudari Saudara Supaya Persembahan Kita Ini Berkenan Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Semoga Persembahan Ini Diterima Demi Kemulian Tuhan Dan Keselamatan Kita Serta Seluruh Umat Allah Yang Kudus Allah Bapak Kami Di Surga Terimalah Persembahan Kami Ini Anugerahkanlah Rohmu Kepada Kami Agar Kami Dapat Menjadi Hamba Hambamu Yang Setia Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Ruhmu Marilah Mengarahkan Hati Kepada Tuhan Marilah Bersyukur Kepada Tuhan Allah Kita Sungguh Pantas Dan Benar Layak Dan Menyelamatkan Bahwa kami Selalu Dan Dimanapun Bersyukur Kepadamu Tuhan Bapak Yang Kudus Dengan Pengantaraan Putramu Yang Terkasih Yesus Kristus Sabdamu Melalui Dia Engkau Menjadikan Segala Sesuatu Dialah Yang Engkau Utus Kepada Kami Sebagai Juru Selamat Dan Penebus Yang Menjadi Manusia Dari Roh Kudus Dan Dilahirkan Oleh Perawan Seraya Melaksanakan Kehendakmu Dan Memperoleh Umat Yang Kudus Bagimu Dia Merentangkan Tangan Ketika Menderita Untuk Melepaskan Belenggu Maut Dan Menyatakan Kebangkitan Sebab Itu Bersama Para Malekat Dan Semua Orang Kudus Kami Memaklumkan Kemuliaan Dengan Satu Suara Bernyanyi Kudus 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 Tuhan Alas Segala Kuasa Surga Yang Bumi Banyu Kamulia Anbu Terpucing Lantai Surga Diberkati Terpucing Lantai Datang Dalam Nama Tuhan Terpucing Lantai Surga Mohon Disiapkan Anamnesa Tiga An Sungguh Kudus Langkau Tuhan Sumber Segala Kekudusan Maka Kami Mohon Kuduskan Persembahan Ini Dengan Pencurahan Roh Agar Bagi Kami Menjadi Tubuh Dan Darah Tuhan Kami Yesus Kristus Ketika Dia Diserahkan Untuk Menanggung Sengsara Dengan Relah Dia Mengambil Roti Dan Sambil Mengucap Syukur Dia Memecah Mecahkan Lalu Memberikannya Kepada Murid Murid Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Kamu Semua Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagimu Demikian Pula Sesudah Perjamuan Dia Mengambil Biala Sekali Lagi Dia Mengucap Syukur Kepadamu Memberikannya Kepada Murid Murid Seraya Berkata Terimalah Dan Minumlah Kamu Semua Inilah Piala Darahku Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumbahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Lakukanlah Ini Sebagai Kenangan Akan Daku Agung Agung Lami Seri Iman Kita Penyelamat Penyelamat Dunia Selamatkan Laka Abim Karena Melalui Salim Dan Kebangkitanmu Engkau Engkau Telah Mengenaskan Kami Sambil Mengenangkan Wafat dan Kebangkitan Kristus Kami Mempersembahkan Kepadamu Bapak Roti Kehidupan Dan Piala Keselamatan Kami Bersyukur Sebab Kami Engkau Anggap Layak Menghadap Engkau Dan Berbakti Kepadamu Dan Kami Mohon Semoga Kami Yang Menerima Tubuh Dan Darah Kristus Dihimpun Menjadi Satu Umat Oleh Roh Kudus Ingatlah Tuhan Akan Gerejamu Yang Tersebar Di Seluruh Bumi Agar Engkau Menyempurnakannya Dalam Cinta Kasih Dalam Persatuan Dengan Paus Kami Franciscus Dan Nuskup Kami Ignatius Kardinal Serta Semua Roh Aniwan Ingatlah Akan Saudari Saudara Kami Yang Telah Meninggal Dengan Harapan Akan Bangkit Dan Akan Semua Orang Yang Telah Berpulang Dalam Kerahiman Dan Terimalah Mereka Dalam Cahaya Wajah Kami Mohon Kasian Inilah Kami Semua Agar Kami Kau Terima Dalam Kebahagiaan Abadi Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santo Yosef Mempelainya Para Rasul Dan Semua Orang Kudus Sepanjang Masa Yang Dengan Pengantaraan Dia Bersama Dia Dan Dalam Dia Bagi Mualah Bapak Yang Maha Kuasa Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Segala Hormat Dan Kemuliaan Sepanjang Segala Masa Amin Atas Petunjuk Penyelamat Kita Dan Menurut Ajaran Ilahi Maka Beranilah Kita Berdoa Sambil Bernyanyi Bapak Kami Yang Ada Di Surga Di Boyakan Namamu Datang Langgar Raja Aku Jadi Berilah Kau Kau Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kau Bih Ezeki Pada Hari Ini Dan Ampun Irang Kesalahan Kami Sepan Seperti Kami Pun Mengamuni Yang Bersolah Kepada Kami Dan Jangan Memasukkan Kami Kedaran Penjauhan Tuhan Tuhan Memasukkan Kami Dari Yang Jahat Tuhan Kami Mohon Bebaskan Kami Dari Segala Yang Jahat Sudilah Memberi Damai Sepanjang Hidup Kami Supaya Kami Yang Telah Dikuatkan Oleh Kelimpahan Belas Kasih Mu Selalu Bebas Dari Dosa Dan Dijauhkan Dari Segala Gangguan Sambil Menantikan Harapan Yang Membahagiakan Dan Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Tuhan Laha Yang Mulia Dan Berkuasa Untuk Selama Lamanya Semoga Damai Tuhan Kita Yesus Kristus Selalu Bersamamu Dan Bersama Roh Damai Kristus Anak Domba Allah Yang Habis Dosa Dunia Kausian Dapami Anak Domba Allah Anak Domba Allah Sudari Dan Saudaraku Terkasih Lihatlah Dan Pandanglah Inilah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dosa Dunia Maka Berbahagialah Kita Yang Diundang Datang Keberjamuan Anak Domba Tuhan Saya Tidak Pantas Engkau Datang Pada Saya Tapi Bersabdalah Saja Maka Saya Akan Sembuh Tubuh Dan Darah Kristus Amin Yesusku Aku Percaya Engkau Sungguh Hadir Dalam Sapramen Maha Kudus Aku Mencintai Lu Lebih Dari Sekalanya Dan Aku Merindukan Kehadiran Dalam Cibat Aku Karena Sekarang Aku Tak Dapat Menyambut Dalam Sakramen Karis Data Sempur Alam Data Secara Rohan Tergaya Hatiku Karena Engkau Di Sisi Aku Mengenuhku Dan Persatukan Niriku Sempur Sepenuh Kepadamu Jangan Biarkan Aku Terpisah Daripadamu Kepada Kepada Tan Dari Shukri Dari Sisi selamat menikmati 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 semoga selamat menikmati 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 Terima kasih.